Siwaket hitam jilid 2. Ketika hawa tenaga angsi Chiang menghantam ke arah Li Ing, maka gadis ini lalu menggerakkan lengannya menangkis. Bimoli menjerit keras dan terpental mundur oleh tenaganya sendiri. Untung sekali bahwa latihan ginsan Chiang dari Li Ing belum begitu lama hingga kekuatannya masih kurang hebat. Kalau Tiang Pek yang melakukan tangkisan ini, mungkin Bimoli akan mendapat luka dalam yang hebat sekali. Namun tangkisan Li Ing ini cukup membuat ia terpental ke belakang dan jatuh. Bagaikan kemasukan setan Bimoli melompat berdiri dan dengan marah sekali ia lalu mencabut pedang dan hutim kebutan pertapa, kemudian langsung menyerang Li Ing bagaikan kerbau gila mengamuk. Li Ing berlaku tenang karena maklum Ben Watukowi ini bukanlah lawan yang lunak. Ia menghunus keluar pedangnya dan melayani dengan hati-hati. Ternyata ilmu kepandayan Bimoli cukup tangguh dan tinggi hingga kalau saja Li Ing tidak menerima gemblengan yang keras dan sungguh-sungguh dari ayahnya, tentu ia takkan kuat bertahan. Akan tetapi, ilmu pedang Li Ing yang menjadi warisan dari sukongnya atau kakek gurunya, yakni Kang Lem Tai Hiap Kam Hang Chai yang pernah disebut sebagai jago nomor satu di darat, benar-benar hebat dan dengan pedangnya itu ia dapat mendesak Bimoli. Sayang bahwa Li Ing kalah pengalaman bertempur, kalau tidak tentu ia akan berhasil mengalahkan iblis wanita cantik itu dalam waktu pendek. Pada saat Li Ing mendesak lawannya, tiba-tiba menyambar hawa dingin dan tahu-tahu pedang Li Ing telah terampas warang. Juga Bimoli melompat mundur dan menjurah kepada orang yang baru tiba. Ketika Li Ing memandang, ternyata yang merampas pedang itu adalah seorang cukau tua yang berkulit muka putih halus akan tetapi kedua tangan cukau itu hitam. Inilah Hek Li Sutai dan kepandainya dapat diukur tingginya dengan kenyataan tadi bahwa dalam segebrakan saja ia berhasil merampas pedang Li Ing. Nona, kali ini aku masih memberi ampun kepadamu, karena kau masih muda dan pini sayang akan kepandainmu. Kalau kau masih berusia panjang dan lain kali dapat bertemu lagi. Sebelum kau berlutut dan mengangguk delapan kali, kau takkan dapat kuampunkan sambil berkata demikian Hek Li Sutai mengangsurkan kembali pedang Li Ing gadis ini menerima kembali pedangnya, akan tetapi ia sama sekali tidak merasa takut. Bahkan ia memandang marah sekali hingga mukanya serasa dibakar karena merasa telah dihina orang. Akan tetapi, apa dayanya? Sudah terang bahwa cukau tua ini lihai bukan main dan ia bukanlah lawan seimbang maka ia menahan nafsu marahnya dan bertanya. Siapakah namamu, agar lain kali aku yang muda takkan lupa lagi, cukau tua itu tertawa hahahihi dan suara ketawanya menyeramkan sekali, kau benar-benar bernyali besar. Kalau kau sekarang berlutut minta ampun, dengan sekali kebut saja hutimku ini tentu akan menghancurkan batok kepalamu yang bagus. Tapi kau pemberani dan pini suka kepada orang yang berani. Dengarlah, hai anak cantik. Pini adalah Hekli Sutai dari Ho Amosan. Li Ing makin mendongkol karena tahu bahwa inilah musuh yang hendak mencari ayahnya. Maka tanpa berkata sesuatu, ia lalu balikan tubuhnya dan berlari keluar dengan cepat dan dengan hati gemas dan mendongkol. Belum berapa lama keluar dari pintu, sekarang telah bertemu lawan tangguh dan kena dikalahkan bahkan menerima hinaan. Hampir saja Li Ing mengalirkan air mata dari kedua matanya karena gemas dan mendongkolnya. Hari itu juga, menjelang senja hari, ia telah tiba di Titli. Dengan mudah ia dapat mencari gedung keluarga lo, akan tetapi Li Ing tidak berani dan malu untuk datang di waktu sore. Ia mengambil keputusan untuk menyelidiki di waktu malam nanti dan kalau mungkin ia hendak mencoba kepandayan Anglian Li Hiap atau Wee Tian Kim Hong. Gadis ini benar berhati tabah dan kekalahannya pagi tadi tidak membuatnya kapok. Setelah mengetahui keadaan gedung keluarga lo, ia lalu mencari kamar di sebuah rumah penginapan dan menanti datangnya malam dengan hati tidak sabar. Malam hari itu, biarpun bulan muncul sedikit akan tetapi sinarnya masih cukup terang untuk mengusir kehitaman malam. Li Ing mengenakan pakaian yang singset dan indah karena ia tidak mau kelihatan kurang rapi. Dengan hati tabah dan gerakan cepat, ia melompati tembok rendah yang mengelilingi gedung keluarga lo di bagian belakang. Ia masuk ke dalam kebon di belakang gedung itu dan dengan berani menghampiri gedung dari belakang. Ia merasa heran mengapa gedung itu sunyi sekali, apalagi setelah ia berhasil masuk ke dalam gedung, yakni di bagian belakangnya, ia makin heran karena tak seorang pun pelayan nampak di situ. Tentu saja ia tidak tahu bahwa pada malam hari itu Hon Lian Hwa dan Lo Chin Hon, sepasang suami istri pendekar ini sengaja menyuruh semua pelayan keluar dari gedung itu oleh karena mereka berdua tengah menanti kedatangan tamu-tamu istimewa yang siang tadi telah mengirim kartu nama bergambarkan tangan hitam dan pengkorak. Juga Lo Chin tidak nampak karena pemuda ini belum kembali dari perjalanannya menuju ke tempat kediaman Kong Sin Eksi Dewa Arak. Ling dengan hati-hati sekali menuju ke ruang tengah, lalu bersembunyi di balik sebuah pintu belakang dan mengintai ke ruang tengah. Ternyata ruang itu luas sekali dan dipasangi lampu teng yang amat terang. Di sudut terdapat sebuah meja bundar besar dan di belakang meja itu duduk dua orang berdampingan, seorang wanita yang sangat cantik dan seorang laki-laki yang gagah sekali. Mereka berdua duduk tanpa mengeluarkan suara sedikitpun dan mereka memandang ke arah pintu depan yang terbuka lebar, seakan-akan mereka siap menanti datangnya tamu-tamu agung. Ling melihat bahwa wanita dan laki-laki itu usianya sebaya dengan ayah ibunya, dan melihat kecantikan wanita itu dan kegagahan yang pria, mudah saja baginya untuk menduga bahwa mereka ini tentulah Ang Lian Lian Hyak Hon Lian Hwa A dan Hwe E Tian Kim Hang Lo Chin Han. Ling memandang kagum sekali dan seketika itu juga lenyaplah niatnya hendak mencoba kepandayan mereka. Wajah dan sikap kedua orang itu sudah cukup untuk menundukkan wataknya yang keras hati dan ingin mencoba setiap orang. Diam-diam ia memandang dengan penuh segan dan hormat, dadanya berdebar girang, akan tetapi ia tidak berani keluar oleh karena jika ia keluar secara tiba-tiba tentu mereka ini akan menganggapnya kurang ajar. Tiba-tiba Ling menjadi takut kalau sampai ketahuan kedatangannya. Ia merasa betapa ia telah berlaku lancang sekali, berani datang ke tempat Ang Lian Lian Hyak dan Hwe E Tian Kim Hang seperti seorang maling. Bagaimana kalau mereka berdua ini mengetahui bahwa ia adalah puteri Niyo Tiang Pek, sahabat baik mereka? Ah, mereka tentu akan mencelanya dan ia akan membuat malu nama orang tuanya. Memikir demikian, Ling cepat mengeluarkan sebuah sapu tangan yang lebar dan menggunakan sapu tangan lebar ini untuk mengikat rambut kepalanya dan menutup sebagian mukanya sebelah bawah agar jangan sampai terlihat dan dikenal mukanya, kalau sampai terjadi mereka tahu akan kedatangannya. Akan tetapi, melihat betapa kedua orang itu sama sekali tidak bergerak dan hanya mencurahkan perhatian ke pintu depan, Ling menjadi heran sekali. Ia lalu mengambil keputusan hendak meninggalkan tempat itu secara diam-diam, akan tetapi pada saat itu terdengar suara Chin Hon berkata dengan halus kepada istrinya. Nah, mereka akhirnya datang juga, Ling terkejut dan mengintai kembali ke ruang itu. Tiba-tiba dari pintu depan berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang tukau yang bukan lain adalah Hek Li Sutai dan muridnya, Bimoli yang dijumpainya di kudil pagi tadi. Ling menjadi tertarik sekali karena ia segera dapat mengerti bahwa tukau yang lihai itu sengaja datang mencari musuh-musuhnya dan suami istri pendekar itu telah siap menanti kedatangannya. Selamat malam, Hek Li Sutai, kata Ang Lian Li Hiap kepada tamunya dengan suara yang merdu dan terdengar gagah. Hek Li Sutai tertawa hahahi dan suara ketawa itu bergema memenuhi ruangan itu, Ling terkejut sekali karena suara ketawa ini mengandung getaran yang mendebarkan dadanya. Ia maklum bahwa tukau itu hendak memamerkan hikangnya dan sengaja mendemonstrasikan ketawanya itu, maka buru-buru Ling mengatur napasnya untuk menolak getaran itu. Ang Lian Li Hiap dan Hoi E Tian Kim Hong Alangkah lamanya Pini menunggu-nunggu datangnya saat pertemuan ini, Hek Li Sutai, Sudah sempurna benarkah kini pelajaranmu dari Sien Kun Mo Lilan Bu E N Yang Ni yang terdengar? Chin Hong berkata dengan suaranya yang sabar tapi berpengaruh itu. Tentu saja, mengapa tidak jawab Hek Li Sutai dengan senyum sindir? Kalian tentu telah maklum akan maksud kedatangan Pini, bukan? Ang Lian Li Hiap bangun berdiri dan Ling melihat bahwa potongan tubuh pendekar wanita itu hampir sama dengan ibunya, akan tetapi sikap Ang Lian Li Hiap ini lebih gagah oleh karena ibunya mempunyai sikap lemah lembut dan halus gerak-geriknya. Hek Li Sutai, siapa yang tidak ketahui maksudmu yang buruk? Semenjak dulu, gurumu yang selalu mencari permusuhan dan agaknya kini kau lah yang melanjutkan usaha buruk itu. Akan tetapi, ketahuilah bahwa kami selamanya takkan takut menghadapi kalian, oleh karena kami yakin bahwa kami berada di pihak benar. Sekarang kau sudah tiba di sini dan aku sebagai cuan rumah akan menyambutmu sepantasnya. Katakanlah, apa kehendakmu Li Ing merasa kagum sekali mendengar kata-kata ini dan melihat sikap Ang Lian Li Hiap. Benar patut disebut pendekar wanita yang gagah perkasa. Ia memandang dengan dada makin merasa tegang dan tertarik. Hektometer, kau masih sombong dan keras seperti dulu, kata Hek Li Sutai. Kemudian ia berpaling kepada Bimoli dan berkata, Kau lawanlah dia Bimoli mencabut keluar pedang dan kebutannya, Akan tetapi karena ia maklum bahwa ia berhadapan dengan Ang Lian Li Hiap yang tersohor akan kelihayannya, Ia tidak berani berlaku sombong, bahkan lalu menjua dengan hormat dan berkata, Li Hiap, mohon pengajaran sedikit. Ang Lian Li Hiap tersenyum. Kau tenangkanlah hatimu dan majulah, aku telah siap. Akan tetapi pendekar wanita ini sama sekali tidak mengeluarkan pedangnya yang terkenal, yakni Kong Hwe Akiyam, pedang pemberian suaminya ketika mereka masih bertunangan dulu. Bahkan pakaian pendekar wanita ini tidak leluasa sekali karena jubahnya yang berwarna putih itu panjang sekali dan juga lengan bajunya panjang sampai menutupi kedua tangannya. Li Hiap, harap suka keluarkan senjata mungkata Bimoli yang masih berlaku sungkan karena jerih. Sekali lagi Ang Lian Li Hiap tersenyum dan tampak oleh liing betapa manisnya wajah pendekar wanita itu jika tersenyum. Gurungu sengaja menyombong dan menyuruh kau maju melawanku, maka kalau aku memergunakan senjata berarti aku kurang hormat dan tidak suka menerima maksud baiknya itu, kata-kata ini walaupun diucapkan dengan halus, akan tetapi merupakan sindiran tajam kepada Hekli Sutai. Bin Yang, si cantik, jangan banyak tingkah. Seranglah di akata Hekli Sutai sambil memandang ke sana kemari agaknya mencari tempat duduk di ruang yang luas itu. Chin Hon dapat menduga maksud tamunya. Ia lalu menyambar sebuah bangku yang berada di dekatnya, lalu mengayunkan bangku itu ke arah Hekli Sutai sambil berkata, Hekli Sutai, kau duduklah. Bangku itu berkaki tiga dan dilempar perlahan oleh Chin Hon, yakni nampaknya saja perlahan, karena sesungguhnya bangku itu meluncur cepat ke arah Tukau Tua itu dengan ketiga kakinya di depan dan ketiga kaki itu dengan cepat sekali menyerang merupakan totokan berbahaya, karena sekaligus kaki yang segitiga kedudukannya itu menyerang jalan darah di ulu hati dan kedua pundak. Akan tetapi, dengan tenang sambil berkata, terima kasih Hekli Sutai menggunakan sebuah jari telunjuknya menyentil kaki bangku yang menyerangnya itu hingga bangku itu terlempar sambil berputar-putar ke atas, kemudian jatuh ke bawah dan diterima dengan sebelah tangan, lalu diduduki oleh Tukau itu, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Melihat pertunjukan yang hebat dari kedua ahli itu, Li Ing di tempat persembunyiannya menahan napas saking kagumnya 03.06. Untung, tidak tertangkap. Sementara itu, mendengar perintah gurunya, Di Moli lalu bergerak dan menyerang hebat dengan gerakan berbareng, yakni dengan pedang di tangan kanan menyabet leher dan kebutan di tangan kiri menotok ija. Tapi, dengan sedikit gerakan tubuh anglian berhasil menghindarkan diri dari serangan ini. Di Moli maju menyerang lagi dan kini mengeluarkan seluruh kepandainya, dan menggunakan tipu-tipu yang paling dahsyat dalam ilmu selatnya. Akan tetapi, tiba-tiba sambil berseru nyaring, tubuh anglian lihiap lenyap dan tahu-tahu berada di belakang di Moli. Anglian lihiap menggerakkan kedua tangan menyentuh pundak kanan kiri lawannya dari belakang dan tiba-tiba kedua senjata B Moli terlepas dari pegangan dan jatuh di atas lantai. B Moli tak kuasa memegang kedua senjatanya lagi karena sentuhan pada kedua pundaknya itu membuat kedua lengannya menjadi kaku dan terasa lumpuh. Segera, ia melompat mundur dengan wajah pucat dan menjurah kepada anglian lihiap sambil berkata, Pengajaran lihiap telah kuterima dan terima kasih ia lalu maju dan memungut kedua senjatanya dengan wajah berubah merah. Hei li sutai menjadi merah mukanya karena malu. Dungu ia memaki muridnya. Mudah saja diperdayakan dengan pertunjukan ginkeng sebegitu saja muridnya tidak berani membantah dan hanya mundur berdiri di pinggir dengan kepala tunduk. Anglian lihiap, keluarkanlah senjatamu dan jatuhkanlah pini katanya sambil melangkah maju dan mengeluarkan siang kiam, sepasang pedang, yang berkilauan dan kedua pedang ini mengeluarkan sinar yang berlainan. Pedang kiri mengeluarkan cahaya hijau dan pedang kanan mengeluarkan cahaya hitam. Inilah sepasang pedang ular hijau dan hitam yang ampuh. Tiba-tiba Chin Hong tertawa dan berkata kepada istrinya, kau beristirahatlah dan biarkan aku mencoba kehebatan Hei li sutai. Anglian lihiap tersenyum dan berkata, suamiku ini memang selalu ingin merasai lebih dulu jika ada sesuatu yang baru dan aneh datang kepada kami. Kau hadapi dia baik-baik Hei li sutai lalu ia pergi duduk di tempatnya tadi, menonton suaminya yang kini telah maju ke muka menghadapi Hei li sutai. Pedangmu sungguh hebat, kata Chin Hong dan tangan kanannya bergerak. Hampir tak dapat diikuti oleh Mace Li inggerakan tangan Hwee Tian Kim Hang ini, dan tahu-tahu Chin Hong telah mencabut pedangnya yang mengeluarkan cahaya putih berkilauan, karena yang dipegangnya ini adalah Sian Leong Kiam. Sian Leong Kiam di tanganmu juga pedang bagus. Mari, kau majulah kata Hei li sutai, akan tetapi sambil berkata demikian ia mendahului lawannya menyerang dengan ganas. Chin Hong maklum akan kelihayan lawannya, maka ia pun tidak mau berlaku lambat atau sungkan lagi, dan mengeluarkan kepandainya. Ia mainkan pedangnya dalam ilmu pedang Hwee Sian Leong Kiam Sut atau gabungan dari ilmu pedang istrinya seperti yang diciptakan oleh suhunya. Pertempuran ini bukan main hebatnya hingga Li ing merasa pandangan matanya kabur dan kepalanya menjadi pening. Ia melihat betapa gerakan kedua pedang di tangan Hei li sutai luar biasa sekali dan amat sukar diduga perubahannya, juga Tsukou tua itu memiliki gin keng yang tinggi hingga tubuhnya berkelebat ke sana kemari bagaikan seekor burung Garuda menyambar-nyambar dari setiap jurusan. Akan tetapi, gerakan Chin Hong tenang dan bertenaga. Agaknya pendekar itu tak banyak bergerak, berdiri di tengah-tengah dengan kedua kaki tetap dan setiap gerakannya mengeluarkan tenaga besar hingga anginnya sampai terasa oleh li ing di tempat persembunyiannya. Kalau Hei li sutai boleh diumpamakan sebagai seekor Garuda sakti yang menyambar-nyambar dari segala jurusan dengan cepat sekali. Chin Hong adalah sebagai seekor ular naga sakti yang melingkar di tengah dan menjaga diri dari serangan Garuda itu sambil mengebut-gebutkan ekor dan membalas menyerang dengan kepalanya. Pertarungan yang sengit dan mati-matian ini tak dapat diketahui oleh li ing siapa yang menang dan siapa yang terdersak, hanya dapat dirasai oleh kedua orang yang sedang bertempur itu, dah tentu saja dapat dilihat dan diketahui oleh Anglian Li Hiap. Setelah bertempur 50 jurus, tahulah Hei li sutai bahwa ilmu pedang Chin Hong benar-benar merupakan tembok baja yang tidak mungkin ditembus, dan terutama karena tenaga Chin Hong yang luar biasa, membuat ia tidak berdaya sama sekali. Makin lama ia makin merasa dingin karena gerakan pedang Chin Hong mendatangkan hawa dingin yang luar biasa dan li ing juga merasa akan serangan hawa dingin ini hingga bibirnya menggigil. Memang ilmu pedang Huye Sian Leong Kiam Sut mempunyai dua bagian, yakni bagian menyerang dan mempertahankan. Bagian menyerang disebut gerakan naga sakti mandi di api dan jika dimainkan, maka gerakan pedang ini mengeluarkan hawa panas akan tetapi kehebatannya juga luar biasa sekali. Sebaliknya bagian kedua adalah gerakan naga sakti mandi di air dan digunakan untuk bertahan, dan apabila gerakan ini dimainkan, maka keluarlah hawa dingin dari gerakan pedang itu. Inilah kemujijatan Huye Sian Leong Kiam Sut. Chin Hong memang sengaja mendemonstrasikan bagian mempertahankan diri, yakni naga sakti mandi di air, maka percuma saja bagi Hae Lee Sutai walaupun ia kini telah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian, karena sedikitpun ia tidak dapat menembus benteng pertahanan Chin Hong yang luar biasa itu. Akhirnya ia tidak tahan pula, maka ia lalu melompat mundur sambil berkata, Cukup. Pini telah merasakan kelihayan Huye Tian Kim Hong dan memang kepandaianmu luar biasa. Akan tetapi, oleh karena Pini telah sampai di sini, akan sia-sialah perjalananku apabila belum mencoba kepandaian Ang Lian Li Yap. Ang Lian Li Yap mendongkol sekali, sungguhpun bibirnya tersenyum. Cukau ini perlu diberi pelajaran, pikirnya. Ia lalu berdiri dan menghampiri Hae Lee Sutai, menggantikan Chin Hong yang sudah mundur dan duduk kembali di bangkunya. Hae Lee Sutai, kau sungguh tak mengenal kemurahan hati suamiku. Jangan kau menyesal kalau pedangku tak bermata sambil berkata demikian, pendekar wanita itu mencabut pedangnya dari punggung dan kembali terlihat sinar berkelebat ketika pedang Kong Hwe Akyam dicabut. Nah, kau bersiaplah dan rasai seranganku setelah berkata demikian tubuh Ang Lian Li Yap berkelebat dan lenyap terbungkus sinar pedangnya yang dimainkan dalam gerakan naga sakti mandi di api. Hae Lee Sutai terkejut sekali dan ia pun memperlihatkan lingkangnya yang tidak rendah, maka kedua wanita yang bertempur itu lenyap dari pandangan matu dan yang tampak hanyalah sinar pedang mereka. Kalau tadi Lee Ing merasa pening melihat pertempuran antara Hwe Akyam Kim Hang dan He Keli Sutai, kali ini matanya menjadi berkunang dan terpaksa ia meramkan matu beberapa kali agar sinar pedang jangan terlalu menggelapkan pandangannya. Betapapun tinggi ilmu Gin Keng He Keli Sutai namun menghadapi Ang Lian Li Yap yang sudah mendapat latihan Ginkang dari Song Chuling Si Dewi tanpa bayangan, ia kalah jauh. Apalagi karena Ang Lian Li Yap memainkan Hwe Aisyan Leong Kiam Sud bagian menyerang, maka baru bertempur 30 jurus saja, He Keli Sutai telah merasa bingung sekali. Muka menjadi pucat dan keringat memenuhi kulit tubuhnya karena panasnya hawa yang keluar dari gerakan pedang Ang Lian Li Yap. Bukan merasa kagum di hati Li Ng melihat permainan pedang Ang Lian Li Yap dan ia terpaksa membuka sapu tangan yang tadi digunakan untuk menutupi mukanya karena ia pun merasa panas. Sudah puaskah kau, He Keli Sutai tiba-tiba terdengar suara Ang Lian Li Yap yang merdu dan tiba-tiba sebatang pedang di tangan kanan. He Keli Sutai terlempar dan jatuh di atas lantai menerbitkan suara nyaring sedangkan lengan tangan Cukau itu mengalirkan banyak sekali darah merah oleh karena Kong Hwe Aisyan Leong Kiam telah digunakan oleh Ang Lian Li Yap untuk menggurap luka di kulit lengan itu dari siku sampai ke pergelangan tangan. Luka yang sengaja dibuat hanya untuk memberi hajaran ini dirasakan lebih perih daripada bacokan pedang pada lehernya, maka dengan muka pucat sekali karena menahan marah. He Keli Sutai memungut pedangnya tanpa memperdulikan darah yang mengalir dari luka di kulit lengannya dan yang menetes-netes di atas lantai. Ang Lian Li Yap, Hwe E Tian Kim Hong, terima kasih atas kebaikanmu dan kelak kita tentu bertemu pula. Ia lalu memberi tanda kepada muridnya dan keduanya lalu melompat dari situ. Li Ing juga hendak pergi dari tempat itu, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Chin Hon berkata. Orang yang bersembunyi di balik pintu, kau keluarlah kalau pada saat itu ada petir menyambar kepalanya, belum tentu Li Ing akan merasa sekaget itu. Ia cepat menggunakan saput tangannya menutupi mukanya lagi dan melompat pergi secepat mungkin. Hai, kau hendak lari kemana terdengar Chin Hon membentak, dan Li Ing dengan takut dan gugup sekali mempercepat larinya, keluar dari gedung itu dan lari ke kebun belakang. Ketika ia tiba di bawah sebuah lentera yang dipasang di pojok kebun, tiba-tiba ada angin menyambar dari belakang dan tahu-tahu Chin Hon telah berdiri di depannya dengan pedang Sian Leong Kiam di tangan. Bukan main terkejutnya Li Ing, dan dengan gugup ia mengangkat pedangnya membacok. Juga Chin Hon merasa tercengang ketika melihat bahwa orang yang tadi mengintai di balik pintu ternyata adalah seorang gadis muda yang menutupi kepala dan mukanya di bagian bawah dengan sapu tangan, sedangkan sepasang netu yang bening seperti macu burung hang itu memandang dengan gugup dan terkejut. Maka ia tidak mau menangkis dengan pedangnya, hanya berkelit ke samping saja, akan tetapi kembali Li Ing melanjutkan serangannya dengan mengayun pedang dari samping. Melihat gerakan ini, terkejutlah Chin Hon, karena ini adalah ilmu pedang yang bukan sembarangan. Tadi ketika duduk menantikan Hek Li Sutai dengan istrinya, mereka berdua sudah tahu akan kedatangannya Li Ing, akan tetapi oleh karena menghadapi urusan yang lebih besar, mereka mendiamkan saja tamu yang tak diundang itu. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa yang datang adalah gadis muda yang berusaha menyembunyikan dirinya. Akan tetapi pada saat Li Ing mengayunkan pedang, Chin Hon melihat titik merah sebanyak dua buah di pergelangan gadis itu, hingga ia terkesiap. Baiklah kalau kau tidak mau memperlihatkan diri, akan tetapi biar kuolatilu kamu yang berbahaya itu, katanya. Akan tetapi Li Ing yang merasa malu dan gugup sekali, sudah meloncati tembok pekarangan itu dan berlari keluar. Chin Hon mengejar dari belakang sambil berteriak-teriak, Hi, nona muda. Kau telah mendapat luka dengan Ang Jong Chiam, jarum rumput merah, dan kalau tidak segera diobati dalam tiga hari, jarum itu akan menjelar ke jantung dan kau akan mati. Mendengar ucapan ini, Li Ing terkejut sekali, akan tetapi ia tidak berani berhenti. Yang sangat ditakutinya ialah kalau-kalau Chin Hon akan tahu bahwa ia adalah puteri N.I.O.T. yang pet, dan hal ini tentu saja akan membuat ibu dan ayahnya merasa malu sekali. Ia memegang pedang di tangan kanan dan menggunakan tangan kiri untuk menjaga agar sapu tangan penutup mukanya jangan sampai terlepas, lalu berpaling sebentar. Ketika melihat bahwa Chin Hon masih tetap mengejar dengan pedang di tangan, gadis itu berlari makin cepat lagi. Baiklah, baiklah. Aku takkan mengejarmu. Terimalah bungkusan ini, makanlah obat bubuknya dengan air, lalu urut-urutlah dengan kerasurat di lengan tanganmu agar jarum itu dapat didesak keluar. Kembali Li Ing berpaling dan ia melihat sebuah benda kecil putih menyambarnya. Ia hendak berkelit, akan tetapi mendengar kata-kata tadi ia ulurkan tangan kiri menyambuti dan benar saja, benda itu adalah bungkusan kertas kecil dan ia melihat bahwa Chin Hon tidak mengejar. Li Ing berlari terus sambil menggenggam bungkusan kertas itu. Setelah jauh dan tiba di luar kota Titli, ia berhenti sambil terengah-engah. Ia merasa malu sekali akan tetapi hatinya lega karena Chin Hon tidak mendesaknya, karena kalau Wei E Tian Kim Hang sengaja hendak menangkapnya, biarpun ia dapat terbang ke langit tentu ia akan dapat dikejar. Ia teringat akan ucapan pendekar itu yang membingungkannya. Ia menderita luka. Di bawah sinar bulan yang kadang-kadang tertutup mendung hitam tebal, ia memeriksa lengan kanannya dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat bahwa di pergelangan tangannya benar-benar terdapat dua bintik merah yang ketika dirabanya terasa sakit. Ia lalu duduk di bawah sebatang pohon dan mengingat-ingat. Maka teringatlah ia akan ucapan He Kli Sutai yang berkata bahwa jika usianya panjang maka ia akan dapat bertemu dengan Cukau itu. Ah, tentu Cukau siluman itu yang gambia melukainya dengan anjau kiam ketika Cukau itu merampas pedangnya di kulil itu dulu. Ia segera menggulung lengan bajunya dan sambil merabah-rabah ia dapat merasa bahwa jarum yang halus dan lihai itu telah menjalar sampai di bawah sikunya. Cepat ia membuka bungkusan obat pemberian Chinhon dan pada saat itu terdengar petir menyambar-nyambar dan mendung yang hitam bergulung-gulung tadi kini berkumpul menjadi satu. Dengan mengeluarkan suara keras, angin besar datang bertiup dibarungi dengan hujan yang besar-besar. Li Ing lalu berteduh di bawah sebatang pohon dan mengambil air hujan dengan sehelai daun. Dicampurnya obat itu dengan air hujan lalu diminumnya sampai habis. Terasa hawa panas memasuki seluruh tubuhnya. Ia lalu duduk menanti redanya hujan di bawah pohon yang gelap itu sambil mengurut-urut lengannya. Hujan turun makin deras dan kini bahkan datang angin badai yang keras hingga daun-daun pohon yang telah tua tertiup rontok menerbitkan suara berisik. Pakaian dia dan rambut Li Ing basah kuyuk, akan tetapi biarpun angin meniup kencang dan hawa udara menjadi dingin sekali, berkat obat bubuk pemberian Chin Hon yang telah ditelannya, Li Ing tidak merasakan dingin, bahkan hawa hangat di seluruh tubuhnya menjelar makin keras. Lengan di mana jarum rumput merah itu mengeram telah mulai terasa sakit ketika ia berhasil mengurut jarum itu dan mendorongnya mundur dan kembali ke luka di pergelangan tangannya. Jarum-jarum rumput yang melukainya ada dua buah dean dengan tekanan dua buah jari terunjuk dan jari tengah, perlahan-lahan ia dapat mendorong dua benda itu keluar. Jidat gagis itu sampai berpeluh karena menahan sakit dan peluhnya bercampuran dengan air hujan turun membasai mukanya. Akhirnya nampak ujung jarum yang warnanya merah itu tersembul keluar dari lubang kecil di pergelangan tangannya. Li Ing merasa girang bercampur gemas dan menggunakan kukunya untuk mencabut keluar jarum-jarum itu. Dengan hati-hati sekali ia membungkus kedua batang jarum rumput merah itu dengan sehelai sapu tangan dan menyimpannya. Kemudian turunkan kembali lengan bajunya yang tadi digulung ke atas. Pada saat itu terdengar suara kaki kuda mendatangi dari jauh. Li Ing cepat bersembunyi di balik batang pohon. Di dalam gelap ia melihat seorang penunggang kuda datang cepat sekali. Dan tiba-tiba dari jurusan lain datang pula dua orang penunggang kuda lain. Terkejutlah Li Ing ketika melihat bahwa penunggang kuda yang dua orang ini bukan lain ialah Heuli Sutai dan muridnya, Bimo Li. Hati Li Ing berdebar, penuh rasa khawatir dan gemas, akan tetapi ia tidak berani memperlihatkan diri dan hanya mengintai di antara daun-daun pohon. Juga kedua Tukau itu melihat kedatangan penunggang kuda yang melarikan kudanya cepat sekali itu. Mereka menahan kuda mereka dan menanti di tengah jalan. Ketika penunggang itu telah datang dekat, Li Ing melihat bahwa ia adalah seorang pemuda berpakaian hitam yang gagah sekali. Pemuda ini juga merasa heran melihat dua orang Tukau yang naik kuda dan menghadang di tengah jalan itu. Maka dari jauh ia memperlambat larinya kuda dan segera menegur. Jiwi Sutai diharap suka minggir Heuli Sutai waktu itu sedang marah dan mendongkol sekali karena kekalahan yang dideritanya dari suami istri pendekar yang baru saja dikunjunginya. Maka melihat pemuda ini ia bermaksud hendak mengganggunya untuk melampiaskan rasa mendongkolnya. Sebaliknya Bin Holi ketika melihat wajah pemuda yang tampan sekali dan tubuhnya yang gagah, timbul pula keinginannya untuk mempermainkan. Akan tetapi ketika dua Tukau itu melihat perhiasan kepala pemuda itu, mereka menjadi terkejut berbareng girang. Heuli Sutai lalu bertanya, Pemuda di depan bukankah Hoi yang susi walet hitam dan putera Anglian Li Hia pemuda ini memang benarlah Sin yang baru saja kembali dari perjalanannya mencari Kong Sin Ek dan telah tertimpa hujan badai di jalan hingga ingin buru-buru sampai ke rumah. Mendengar pertanyaan ini, ia memandang dengan lebih teliti. Ketika melihat sikap kedua Tukau ini dan melihat bahwa Tukau yang tua mempunyai tai lalat di ujung hidungnya, hatinya bercekap. Apakah si Yau keberhadapan dengan Heuli Sutai tanyanya? Hahaha, kebetulan sekali, agaknya Tian, Tuhan, telah membantu kami hingga kebetulan sekali Pini bertemu dengan kau. Haha, Oh Lian Chu, bersedialah untuk mati di tangan Pini sambil berkata demikian, Tukau tua itu meloloskan pedang dan kebutannya, juga bimoli mencabut pedangnya. Li Ing ketika mendengar bahwa pemuda ini adalah putera Anglian Li Hiap, memandang dengan penuh perhatian dan hatinya tertarik sekali. Jadi inikah putera mereka itu? Kelihatannya memang gagah perkasa. Akan tetapi dapatkah pemuda itu melawan Heuli Sutai yang lihai? Diam-diam ia merasa khawatir sekali akan keselamatan pemuda itu, akan tetapi apa dayanya? Kalau ia keluar membantu, itu berarti hanya akan mencari bencana saja, maka ia hanya menonton dan tak terasa lagi keluar dari balik pohon. Lo Sin maklum bahwa musul orang tuanya ini tentu takkan memberi ampun, maka ia pun cepat mencabut pedang yang tergantung di punggungnya, lalu berkata dengan gagah. Heuli Sutai, kau kira aku yang muda takut kepadamu? Heuli Sutai didahului oleh muridnya oleh karena bimoli hendak membalas kekalahannya terhadap Anglian Li Hiap tadi dan ia kira bahwa betapapun juga pemuda ini tak mungkin memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi ia salah duga karena ketika ia memajukan kudanya menyerang, terdengar Ro O Yancu berseru keras dan tahu-tahu tubuh pemuda itu telah melayang dari atas kudanya dan siap sedia menghadapi pertempuran mati-matian. Melihat gerakan pemuda ini, Heuli Sutai maklum bahwa muridnya bukanlah lawan pemuda itu yang memiliki kegesitan dan ginkeng seperti ibunya, maka Tukau tua itu pun lalu melompat turun diikuti oleh bimoli 03.07. Gadis kehujanan di bawah pohon sekali lagi bimoli menerjang dengan pedangnya, akan tetapi sekali memutar pedang menangkis, bimoli merasa telapak tangannya sakit sekali dan hampir saja pedangnya terlepas. Ia terkejut dan jerih, lalu mundur membiarkan gurunya menghadapi pemuda yang gagah perkasa itu. Heuli Sutai tidak tahu bahwa Lo Sin telah mewarisi kepandayan kedua orang tuanya hingga kepandayan pemuda ini lihai sekali, oleh karena dari ayah dan ibunya ia mendapat gemblengan secara bergantian hingga ia memiliki tenaga besar dan ketenangan ilmu silat ayahnya dan memiliki kelincahan dan ginkeng dari ibunya. Bahkan ilmu pedang Huyasian Leong Kiam Sut telah ia pelajari dengan sempurna, hingga kalau hendak dibandingkan dengan kepandayan ayah atau ibunya, mungkin ia takkan berada di bawah tingkat mereka. Hal ini tentu saja sama sekali tak pernah disangka oleh Heuli Sutai, dan setelah ia menyerang dan bentrok dengan pemuda itu, barulah ia mengeluh di dalam hati karena ternyata bahwa gerakan pemuda ini gesit luar biasa dan tenaga luakangnya amat dasyat. Mereka berdua bertempur dengan sengit dan ramainya di dalam hujan badai itu dan perlahan-lahan Lo Sin dapat mendesak lawannya dan mengurung Tukau tua itu dengan ilmu pedangnya. Diam-diam pemuda ini berpikir bahwa Tukau ini tentu telah bertemu dengan orang tuanya dan telah dikalahkan, kalau tidak, tentu ia takkan meninggalkan Tikli. Kalau orang tuanya melepaskan Tukau ini tanpa melukainya, maka ia pun tidak mau menurunkan tangan jahat. Setelah berpikir demikian, ia lalu mengeluarkan ilmu pedang naga sakti mandi di api, yakni ilmu pedang yang tadi telah digunakan oleh Anglian Lih Yap dan yang membuat Hekli Sutai merasa pusing dan bingung. Kini menghadapi pemuda yang menjalankan ilmu pedang itu sama baiknya dengan permainan Anglian Lih Yap, untuk kedua kalinya Hekli Sutai dibikin pusing dan bingung hingga gerakannya menjadi lemah dan ilmu pedangnya kalang kabut. Pada saat yang tepat, Lo Sin mengirim tendangan ke arah pergelangan tangan kanan Tukau itu hingga pedang yang dipegangnya terlempar ke atas tanah. Hekli Sutai memang tidak mempergunakan sepasang pedangnya, oleh karena tadinya ia memandang ringan kepada Lo Sin. Hekli Sutai, pungutlah pedangmu dan jangan mengganggu aku lebih jauh. Kau mempunyai urusan dengan kedua orang tuaku, kalau kau memang berani, mari ikut aku dan bertemu dengan mereka kata Lo Sin sambil melompat ke atas kudanya pula. Hekli Sutai tidak menjawab, dan dengan hati panas terbakar ia menyuruh muridnya mengambil pedangnya yang terlempar itu, kemudian tanpa berkata sesuatu ia lalu melompat ke atas kudanya, diturut oleh muridnya dan kedua pendeta wanita itu mengaburkan kuda cepat-cepat dari tempat itu. Hati dan perasaan mereka pada saat itu hanya setan yang tahu. Lo Sin tertawa bergelak, lalu memajukan kudanya hendak melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi, tiba-tiba ia melihat liing yang masih berdiri di bawah pohon. Melihat seorang gadis muda yang cantik berdiri dengan pakaian basah, kuyuk di bawah pohon, Lo Sin merasa heran dan menghentikan kudanya lalu maju mendekati. Eh, nonakah sedang bekerja apa di situ tegurnya karena mengira bahwa gadis itu tentu gadis kampung di dekat situ. Akan tetapi setelah datang dekat Lo Sin tercengang melihat seorang gadis yang luar biasa cantiknya dengan pakaian yang indah pula, sayang bahwa pakaian dan rambutnya basah kuyuk. Walaupun hal ini tidak mengurangi kecantikannya. Aku, sedang berteduh dari hujan, jawab liing gagap karena tak menyangka akan terlihat dan akan ditanya. Lo Sin merasa kasihan. Kalau kau suka, mari kuantar pulang, nona. Ucapan ini sebenarnya adalah sewajarnya, timbul dari hati yang mengandung ibadah dan khawatir kalau-kalau gadis itu yang berada seorang diri di situ akan bertemu dengan orang jahat dan akan terserang penyakit karena kehujanan dan kedinginan. Akan tetapi, bagi liing ucapan ini terdengar kurang ajar sekali, dan berubahlah pandangannya terhadap Lo Sin. Pemuda ini memang gagah perkasa dan pantas menjadi putera anglian lihiap, akan tetapi mengapa sikapnya begini ceriwis? Apalagi kalau diingat bahwa dia sudah beristeri. Marahlah hati liing dan ia menjawab dengan ketus. Apakah kau hendak menggunakan kegagahanmu untuk menghina seorang gadis melihat kegalakan gadis ini? Lo Sin tersenyum dan ia bahkan melompat turun dari kudanya karena merasa penasaran. Eh, eh, mengapa menjadi marah? Kau siapakah, nona kini ia melihat makin jelas wajah gadis itu, biarpun keadaan di situ gelap. Perlu apa kau tahu siapa aku? Aku pun tidak peduli seujung rambut siapa adanya kau. Pergilah dan jangan mengganggu aku. Lo Sin makin merasa penasaran, bahkan agak marah karena melihat sikap permusuhan yang tiada alasan dari gadis itu, maka tertarik hatinya untuk mengetahui siapa adanya orang ini. Nona, aku hanya bermaksud menolongmu. Kau kedinginan dan pakaianmu basah kuyuk. Mari kuantar pulang agar kau tidak menderita sakit. Pulanglah dan berganti pakaian kering, melihat desakan Lo Sin, makin tebalah sangkaan liing bahwa pemuda ini benar-benar ceriwis dan matuk keranjang. Hatinya makin gemas dan marah, bercampur kecewa yang entah disebabkan oleh apa, dia sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba hatinya menjadi tidak karuan dan ingin marah kepada putera Anglian Lihiyab yang tampan, gagah, dan berkepandaian tinggi ini. Keadaanku mempunyai sangkut paut apakah dengan kau? Biar aku mati kedinginan di sini, kau tak perlu ikut campur setelah berkata demikian, liing lalu membalikan tubuh dan berjalan pergi. Lo Sin tiba-tiba merasa terkejut karena baru sekarang ia melihat sebatang pedang tergantung di inggang nona itu. Ia hendak mengejar dan belajar kenal karena menyangka bahwa gadis itu tentulah seorang gagah, akan tetapi liing telah melompat dan berlari cepat sekali di dalam gelap. Lo Sin menghela nafas. Ia merasa sayang sekali tak dapat berkenalan dengan darah jelita itu yang secara aneh sekali telah dapat menarik perhatiannya. Padahal biasanya ia tidak mengacuhkan gadis cantik, bahkan kalau orang tuanya membicarakan tentang gadis-gadis cantik untuk dipilih sebagai istrinya, ia merasa sebal dan marah. Kini, gadis yang berdiri seorang diri di bawah pohon dan yang muncul secara aneh sekali telah berhasil menarik hatinya. Ia lalu melompat ke atas kudanya dan berlari pulang. Lian Hwa dan Chin Hon, kedua suami istri pendekar itu menyambutnya dengan girang dan ketika mendengar penuturan Lo Sin tentang Hekli Sutai, Chin Hon menghela nafas. Hektometer, Cukoh itu tentu akan melatih diri lebih hebat lagi. Siapa tahu, ia akan bersekutu dengan orang-orang pandai yang berhati jahat untuk mencari permusuhan dengan kita, biar dia mendatangkan bala bantuan, asal kita berada di pihak benar, mengapa harus takuti dia kata Ang Lian Lian Hiap dengan penuh semangat, hingga Lo Sin memandang kepada ibunya dengan kagum. Lo Sin, bagaimana dengan keadaan si Dewa Arak Chin Hon bertanya setelah Lo Sin mengganti pakaiannya dengan pakaian kering. Lo Sin lalu menceritakan pengalaman dan perjalanannya. Agar supaya lebih jelas, baiklah kita ikuti sendiri perjalanan Lo Sin ketika mengunjungi Kong Sin Ek Si Dewa Arak di Bukit Pek, Masan di daerah utara. Ketika menerima surat dari NIO Tiang Pek yang mengabarkan bahwa Kong Sin Ek telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit, hati Lo Sin berkhawatir sekali. Ia belum mau mempercayai berita ini dan hatinya yang amat sayang kepada orang tua itu membuat ia tak dapat menahan diri lagi dan atas perkenan orang tuanya, pada keesokan harinya ia lalu berangkat ke utara. Lo Sin mempunyai seekor kuda yang berbulu putih dan bagus sekali, akan tetapi juga tinggi besar dan kuat hingga dapat berlari cepat tanpa berhenti untuk setengah hari lamanya. Kuda ini adalah pemberian ayahnya dan diberi nama Pek Kliong atau Naga Putih. Lo Sin menunggang kudanya ini dalam perjalanannya menuju ke utara, kalau ia melarikan kudanya terus tanpa ada aral melintang, paling lama tiga hari saja ia sudah bisa sampai di Pek Masan tempat tinggal si Dewa Arak. Akan tetapi, terjadi sebuah peristiwa di tengah jalan yang memperlambat perjalanannya. Ketika pada keesokan harinya ia tiba di kota Longmen di waktu senja, Lo Sin yang melarikan kudanya cepat sekali, hampir saja bertabrakan di sebuah tikungan dengan tiga orang penunggang kuda lain. Pertemuan antara kudanya dan kuda orang yang berada di tengah, terjadi demikian tiba-tiba dan tabrakan hampir tak dapat dihindarkan lagi. Akan tetapi, Pek Liong adalah seekor kuda yang tangkas dan kuat. Tiba-tiba saja karena kedutan kendali yang dilakukan oleh Lo Sin, kuda itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya sambil meringkik keras. Kuda yang menubruk dari depan tidak mampu menahan kelajuan larinya dan terus menyeruduk ke depan, akan tetapi Lo Sin telah membungkuk dan mengulurkan tangan kanannya dan dengan tangkas dan cepat ia berhasil mendorong dada kuda yang hendak menubruk itu. Dorongan ini kuat dan hebat sekali hingga kuda yang menubruk itu seakan-akan menabrak palang besi hingga terguling ke kiri. Penumpangnya, seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, ternyata pun bukan orang sembarangan. Dengan gerak tipu burung hang terbang melayang. Ia dapat melompat turun dari kudanya dan berdiri di atas tanah dengan selamat, akan tetapi wajahnya menjadi pucat, oleh karena kalau ia sampai ikut terbanting di atas kudanya, tentu setidaknya ia akan mendapat luka. Lo Sin cepat melompat turun dari kudanya dan dengan hormat ia menjurah kepada tiga orang itu yang kesemuanya juga sudah melompat turun dari atas kuda. Semwi Tuako, harap maafkan padaku yang tidak sengaja telah mengagetkan Semwi. Chuwon bertiga, tiga orang itu berpakaian sebagai Piao Su, tukang pengawal barang berharga yang dikirimkan. Orang yang hampir terbanting dari kudanya itu dengan muka merah memandang kepada Lo Sin yang berpakaian seperti anak sekolah. Lo Sin memang memakai sebuah pakaian yang panjang dan lebar seperti yang biasa dipakai oleh para pelajar. Hanya pakaian pelajar dan pakaian ringkas warna hitam yang disukai dan sering dipakai oleh Lo Sin. Di waktu siang, apabila tak sedang mengurus sesuatu yang memerlukan tenaganya, ia lebih suka berpakaian sebagai seorang siutai, pelajar. Orang itu menuding dengan marah. Siutai, kalau aku tadi sampai terbanting dan mendapat luka, kau harus mengganti dengan jiwamu. Lo Sin tersenyum dan menjurah kepada orang itu tuaku, harap kau memberi maaf karena aku tidak sengaja, orang itu masih marah dan hendak membuka mulut pula, akan tetapi orang pertama dari ketiga Piao Su itu yang berusia kurang lebih lima puluh tahun dan berwajah sabar, mengangkat tangan dan berkata, Sante, adik San, bersabarlah, kemudian ia membalas pemberian hormat Lo Sin dan berkata, Harapkah sama-sama memaafkan kami, Kong Chu, Chuan Muda. Sebetulnya kami juga bersalah karena jalan kecil ini penuh oleh kuda kami yang lari berendeng. Baiknya kau lihai sekali dan gerakan muit, Chiu Paisan, dengan satu tangan mendorong bukit, tadi sungguh membuat aku orang tua merasa kagum sekali, Lo Sin terkejut. Tidak taunya Piao Su Tua ini bermata tajam dan dapat melihat gerakan tangannya yang mendorong dada kuda itu. Lepih, aku adalah seorang suluca yang lemah, mana aku mengerti tentang segala gerakan mendorong bukit, Piao Su Tua itu tersenyum dan ketika melihat perhiasan di kepala Lo Sin yang berupa burung walet hitam, wajahnya menjadi terheran dan jelas kelihatan bahwa ia terkejut. Dengan sangsi ia lalu berkata, Kong Chu, kalau mataku yang sudah tua ini tidak salah melihat, bukankah kau ini oh yang cuci walet hitam yang termashur? Lo Sin makin tercengang, akan tetapi ia lalu teringat akan perhiasan di atas kepalanya, maka dengan hati sebal ia lalu mencabut perhiasan itu dan dimasukkan ke dalam saku bajunya yang lebar. Piao Su Tua itu tertawa bergelak lalu menjura dengan hormat sekali. Tai Hiap, terhadap kami, kau tak perlu menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Bolehkah bertanya, Tai Hiap hendak pergi ke manakah Long Hyong? Tak kusangka bahwa kau memiliki pandangan matu yang luar biasa tajamnya. Memang benar, aku adalah Lo Sin yang disebut orang Oh Wien Chu, dan aku hendak pergi ke Pek Masan mengunjungi seorang sahabat tua. Tai Hiap, bukankah kau hendak mengunjungi si Dewa Arak Eh, bagaimana Long Hyong dapat mengetahui? Memang benar, aku hendak menengok orang tua itu. Kenalkah kau kepadanya Piao Su Tua itu menghela nafas? Tai Hiap, perkenalkanlah kami adalah tiga Piao Su dari Long Men dan aku sendiri adalah ketuanya. Perusahaanku adalah Sam Eng Piao Kiok dan kami bertiga dikenal sebagai Long Men Sam Eng, tiga pendekar dari Long Men. Aku kenal baik pada Kong Chiampua, orang tua gagah si Kong, bukan kenal saja bahkan sehingga kini aku dapat memimpin. Dan perusahaanku adalah berkat pertolongan Kong Chiampua yang berkali-kali, tiap kali aku mendapat kesukaran di jalan, selalu Kong Chiampua yang membantuku. Kali inipun kami bertiga mengharapkan bantuannya dan baru saja kami kembali dari Pek Masan, akan tetapi celaka. Orang tua itu tak dapat membantu, Piao Su Tua itu menghela nafas dan wajahnya menjadi berduka sekali. Kali ini, aku Li Kuan, dan kedua adikku ini, Li San dan Li Piong, terpaksa mengerahkan tenaga sendiri untuk menjaga nama Piao Kiok kami. Lo Sin terkejut sekali mendengar ini dan ia tidak pedulikan urusan mereka bertiga karena perhatiannya dicurahkan kepada keadaan Kong Sin Ek. Dia kenapakah? Bagaimana keadaannya? Tanyanya dengan penuh khawatir. Li Kuan kembali menghela nafas. Entahlah, tai hiat ketika kami datang di sana, kami melihat Kong Chiampua duduk di dalam guanya sambil bersama di. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya tak karuan macamnya, compang-camping wajahnya pucat sekali. Kami bertanya mengapa keadaannya demikian rupa, akan tetapi ia hanya menggelengkan kepala saja. Ketika kami menawarkan bantuan untuk memanggil ahli obat, ia pun menggelengkan kepala. Akhirnya kami menyatakan tentang kesukaran kami, dan dia membuka matanya dan berkata bahwa menyesal sekali dia tidak dapat menolong kami dan selanjutnya menyuruh kami segera pergi. Jadi, mendengar ini teringatlah Lo Sin bahwa ketiga Piao Su yang menjadi kenalan baik Kong Sin Ek ini sedang menghadapi kesukaran, maka bertanyalah dia. Semwi kesukaran apakah yang kalian hadapi? Mungkin aku dapat mewakili Kong Lopek untuk menolongmu, biarpun kedua adiknya masih memperlihatkan muka sangsi dan ragu-ragu karena mereka belum percaya akan kelihayan Lo Sin. Namun Li Kuan nampak gembira sekali dan sebelum menceritakan kesukarannya, berkali-kali ia menjura dan mengangguk-anggukan kepala menyatakan terima kasihnya. Apalagi kesukaran yang timbul bagi seorang Piao Su akhirnya ia mulai menuturkan dengan singkat. Seperti biasa, kali ini pun barang antaran yang dipercayakan kepada kami telah dirampas orang jahat. Yang mengawal adalah adik kulit Tiong ini. Akan tetapi kali ini yang merampas bukanlah orang sembarangan, karena dia adalah perampok wanita tunggal yang berjuluk Kim Gan Eng, Garuda Bermata Emas, dan bernama Chowabwee Hwa, Lo Sin mengangguk-angguk. Sudah lama aku mendengar nama ini, akan tetapi selanjutnya bagaimana celakanya bahwa perampok wanita ini bukan sengaja menginginkan harta benda yang kami kirimkan, akan tetapi sengaja mengganggu kami oleh karena seorang sahabatnya, yakni kepala perampok yang bernama Giam Chong pada sebulan yang lalu pernah merampok kami dan dapat kami lukai. Dia sengaja datang hendak membalaskan sakit hati kawannya itu. Kami pernah bertemu dengan Kim Gan Eng dan pernah menyaksikan kelihayanya, maka kami tahu bahwa kami bertiga takkan dapat menangkan dia. Dia tidak mengganggu adikku, hanya memesan bahwa apabila kami menghendaki kembalinya barang-barang itu kami harus datang bertiga mengambilnya sendiri dalam hutan di selatan itu. Kami hendak minta pertolongan Kong Ciam Pual, akan tetapi karena orang tua itu tak dapat membantu, terpaksa kami memberanikan diri dan pergi sendiri. Maka kalau Tai Hiap Sudi mencapaikan diri membantu kami, alangkah girangnya hati kami dan Budi ini tentu takkan kami lupakan oleh karena barang berharga itu adalah milik seorang pembesar dan kalau tidak dapat dirampas kembali, akan berarti hancurnya perusahaan kami bahkan kami tentu ditangkap dan dijatuhi hukuman. Kalau begitu, marilah kita berangkat sekarang juga, kata Lo Sin. Mereka berempat lalu menuju ke selatan, hingga Lo Sin kembali ke jalan yang dilalui tadi. Setelah melalui kurang lebih 30 li mereka membelok ke kanan dan memasuki sebuah hutan yang liar. Ketika tiba di tengah hutan, tiba-tiba mereka menghentikan kuda karena di sebuah tempat terbuka di hadapan mereka telah menanti banyak anggauta perampok. Ini adalah para anak buah perampok Giam Chong yang telah menanti di situ. Dengan tindakan gagah Lo Sin dan Long Men Sem yang melompat turun dari kuda lalu menghampiri mereka. Dari sebuah bangunan yang terbuat daripada kayu hutan, keluarlah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam dan berusia sedikitnya 40 tahun. Wajahnya buruk dan kejam dan matanya bersinar liar. Inilah kepala perampok Giam Chong yang ditakuti oleh para pelancong dan perantau. Akan tetapi di sebelahnya berjalan seorang gadis berpakaian serbah hijau yang berwajah cantik dan manis sekali. Terutama sepasang matanya yang lebar itu bersinar tajam dan lincah sekali. Usia gadis ini paling banyak 19 tahun, akan tetapi tindakan kakinya yang gesit itu menunjukkan bahwa ia memiliki ilmu ginkang yang tinggi. Gagang sebatang pedang tersembul di belakang pundak kirinya. Rambutnya yang hitam itu digelung ke atas dan diikat dengan sutera merah hingga wajahnya nampak manis sekali. Karena berjalan di dekat Giam Chong yang buruk rupa dan bengis, maka mereka ini kelihatannya bagaikan seorang didadari berdampingan dengan seorang iblis. Ketika melihat bahwa ketiga Piao Su itu datang bersama seorang pemuda pelajar, gadis baju hijau yang bukan lain adalah Kim Gan Eng Chow Abwee Hwa sendiri, tersenyum mengejek. Tiga pendekar dari Lang mendatang membawa pengawal seorang pelajar. Apakah dia itu bertugas untuk membuat syair duka untuk kematian atau kekalahanmu? Kim Gan Eng tertawa dan suara ketawanya merdu sekali, sedangkan ketika ia tertawa, giginya yang berderet rata dan berwarna putih bersih itu berkilauan. Mana situa Kong Sinek? Bukankah dia itu pembelamu? Panggilah Kong Sinek kesini agar ia mengenal adanya Kim Gan Eng dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap kami kaum Liok Ling. Perampok Losin merasa tercengang dan heran melihat bahwa Kim Gan Eng yang tersohor sebagai perampok tunggal yang berani dan lihai itu ternyata hanya seorang gadis muda yang cantik jelita. Dan alangkah sombongnya gadis ini, pikirnya 03.08. Penderitaan si Dewa Arak akan tetapi ia diam saja dan menanti ketika Piaw Su itu menjawab. Li Kuan melangkah maju dan mengangkat kedua tangan sebagai penghormatan. Kim Gan Eng, kami bertiga tak berani mengharapkan bantuan Kong Chiampu dan saudara kami ini memberanikan diri datang mewakilinya untuk minta kau bermurah hati dan mengembalikan barang-barang yang menjadi tanggung jawab kami, terang sekali bahwa Piaw Su Tua ini hendak memujuk karena ia merasa jerih terhadap nona muda itu. Kim Gan Eng tertawa lagi. Enak saja bicara. Kalian sudah tahu bahwa pekerjaan kaum Liok Ling ialah minta uang jalan dari mereka yang lewat di daerahnya. Akan tetapi kalian memperlihatkan kegagahan dan bukannya membantu pamanku Giam Cong ini, bahkan telah berlancang melukainya. Apakah ini namanya mengingat perhubungan baik di dunia Kang Ou? Oleh karena itu, aku sengaja mengambil barang-barangmu untuk dipakai sebagai biaya pengobatan luka pamanku ini. Kalau kalian mempunyai kepandayan, cobalah kalian mengambil kembali barang itu melalui pedangku. Kalau kalian tidak berani, boleh kalian mendatangkan bala bantuan. Kedatangan Kong Sin Ek kesini telah kutunggu-tunggu bukan main mendongkolnya hati Lesin mendengar kesombongan ini. Ia segera bertindak maju menghadapi Kim Gan Eng. Nona, dengan alasan apakah maka kau menantang-nantang Kong Sin Ek Dewa Arak? Kesalahan apakah yang telah diperbuat oleh orang tua itu hingga kau menjadi marah kepadanya Kim Gan Eng memandang pemuda yang tampan ini dengan matlah, tajam. Biarpun dia mengegumi kegagahan dan ketampanan Lesin, namun ia memandang rendah kepandayan pemuda pelajar ini. Kong Sin Ek terlampau mengandalkan kegagahannya dan belakangan ini dia dan terutama muridnya berlaku sewenang-wenang dan membinasakan banyak kawan dari kalangan Liu Kling. Seakan-akan dia tidak menghargai sama sekali kami kaum Liu Kling. Hendak kulihat, sampai di mana kegagahannya. Kau ini siapa dan mau apa datang ke sini? Ini kebetulan sekali aku boleh dibilang keponakan Kong Sin Ek dan karena orang tua itu tidak dapat datang sendiri, biarlah aku mewakili dia menerima pengajaranmu. Kim Gan Eng tercengang, lalu tersenyum dan berkata, Eh, eh, agaknya kau pun memiliki sedikit kepandayan. Keluarkanlah senjata muhendak kulihat, akan tetapi, Giam Chong yang telah sembuh dari lukanya ketika melihat bahwa Kim Gan Eng hendak dilayani oleh seorang pemuda lemah lembut itu, lalu membentak. Pemuda kutu busuk yang ingin mempus. Weehwa, biarlah aku memberi hajaran kepadanya Kim Gan Eng tersenyum dan mengundurkan diri membiarkan pamannya menghadapi Lo Sin, karena pikirnya bahwa pemuda ini tak mungkin merupakan lawan yang tangguh. Anak muda, majulah kalau kau ingin merasakan bagaimana rasanya pukulan keras kata Giam Chong dengan wajah bengis. Melihat lagak yang galak dari Giam Chong yang buruk rupa itu, Lo Sin tersenyum dan berkata, Bukankah kau sudah direbohkan oleh para piawosu? Mengapa kau masih ada muka dan berani maju pula? Mundurlah, agar jangan sampai kau reboh untuk kedua kalinya merahlah wajah Giam Chong mendengar sindiran ini. Ia membentak marah. Cacing buku. Jangan membuka mulut besar. Aku Giam Chong si tangan besi biarpun pernah dikalahkan oleh piawosu-piawosu pengecut itu akan tetapi mereka bertempur secara keroyokan. Majulah kalian semua seorang demi seorang, jangan main keroyokan dan lehermu akan kupatahkan semua. Apalagi kau ini, anak muda lemah yang tertiup oleh angin saja akan terduling, ku tanggung dalam lima jurus, Aku akan berhasil mengantar nyawamu menghadap Giamong, malaikat pencabut nyawa. Terdengar suara ketawa riuh rendah dari para anggauta perampok yang telah mengurung tempat itu dan bersikap sebagai penonton, padahal mereka ini siap sedia untuk menerima komando kepala mereka untuk maju menyerbu dan mengeroyok. Panas juga hati lesin mendengar kesombongan ini. Ia mengeluarkan perhiasan kepalanya berupa burung walet hitam yang tadi ditanggalkan dan dimasukkan ke dalam sakunya, lalu dikenakan pada pengikat kepalanya bagian depan. Eh, eh, kau hendak berkelahi atau hendak bersolek? Giamong mengejek lagi hingga kembali anak buahnya tertawa. Akan tetapi losin segera membuka baju luarnya hingga kini nampaklah pakaiannya serbah hitam yang ringkas dan gagah. Semua orang termasuk Kim Gan Eng, tercengang melihat ini dan diam-diam ia mulai memperhatikan anak muda yang gagah ini. Berkelahi boleh, bersolek pun perlu, jawab losin dengan suara memandang rendah sekali, menghadapi kau saja, perlu apa tergesa-gesa dan ribut-ribut keparat sombong. Cabut pedangmu kalau kau memang berani berkelahi tak usah, kau maju dan pergunakanlah senjatamu, aku cukup melayanimu dengan tangan kosong saja. Giamong makin marah karena merasa dihina dan dipandang rendah sekali. Bocah sombong. Kau kira aku Giamong seorang pengecut? Aku tidak sudi menghadapi seorang selemah engkau ini dengan bersenjata sedangkan kau bertangan kosong, dan tidak mau mendapat nama buruk apabila pedangku membuat kau mampus dalam keadaan bertangan kosong. Kulihat kau membawa pedang, hayo cabutlah. Atau kau memang tidak berani kau agaknya sudah ingin sekali dirobohkan, Baiklah, tapi ingat, kau sendiri yang minta aku mencabut pedang dan jangan kau persalahkan aku kalau dalam dua jurus saja kau akan jatuh berbangun sambil berkata demikian, tangan losin bergerak dan sebatang pedang yang tajam dan berkilauan telah tercabut dan berada di tangan kanannya. Pemuda ini lalu berdiri dengan kedua kaki terpentang di kanan kiri, tangan kiri bertolak pinggang, dan tangan kanan memegang pedang itu lurus-lurus ke depan ditodongkan ke arah dada Giam Chong. Nah, Tai Ong, sebutan untuk kepala rampok, dengarlah baik-baik. Aku masih menaruh hati kasihan kepadamu, maka aku hanya akan memegang pedangku seperti ini. Kau boleh maju menyerang dengan senjatamu dan apabila aku sampai merobah kedudukan tangan atau kakiku, Anggap saja aku kalah terhadapmu pemuda gila yang bosan hidup Giam Chong membentak marah, akan tetapi oleh karena pemuda itu sudah mencabut pedangnya dan sudah bersiap, ia merasa sudah cukup memberi waktu kepada pemuda aneh ini. Maka sambil berseru keras ia lalu menggunakan pedangnya menubruk ke depan dan menyerang ke arah kepala losin dengan gerak tipe macan kelaparan menubruk kelinci. Giam Chong memang memiliki tenaga besar dan pedang yang digerakan untuk menyerang ini mengeluarkan suara dan menyambar dengan cepat sekali. Akan tetapi losin tetap tenang dan tidak mengubah kedudukannya sama sekali. Ketika pedang Giam Chong sudah menyambar dekat, si walet hitam lalu menggerakan sedikit pedang di tangannya untuk membentur pedang lawan yang menyambar dekat. Terang terdengar suara keras dari kedua pedang yang beradu dan tahu-tahu Giam Chong berteriak kaget oleh karena pedangnya telah terlempar dan terlepas dari pegangannya. Pedang itu terlempar jauh dan jatuhnya menancap di atas tanah. Semua orang memandang kejadian ini dengan mulut ternganga dan matlah terbelalak. Bahkan Giam Chong sendiri tidak mengerti mengapa pedangnya tahu-tahu terlepas dari pegangannya dan bagaimana pemuda itu dapat melakukan hal yang aneh ini. Ia merasa amat penasaran dan kemarahannya memuncak oleh karena ia menganggap bahwa hal ini kebetulan saja dan barangkali gagang pedangnya yang licin hingga terlepas dari pegangannya. Ia segera mengambil pedangnya yang menancap di atas tanah itu lalu maju lagi menyerang, kini dengan lebih hebat karena ia menggunakan gerak tipu kilat menyambar di atas kepala. Pedangnya berkelebat cepat dan hendak membelah kepala Losin dari atas sedangkan tangan kirinya tidak tinggal diam akan tetapi mengirim pukulan keras ke arah dada Losin. Semua Piao Su merasa terkejut oleh karena diserang dengan dua tangan ini bagaimana pemuda ini dapat menghindarkan diri. Mereka menduga bahwa kali ini pemuda pembelahnya itu pasti terpaksa mengubah kedudukan kakinya untuk mengelak dari serangan pukulan. Akan tetapi mereka ini belum kenal betul kelihayan Losin. Si Walet Hitam tetap tenang saja bahkan bibirnya tersenyum menghadapi serangan ini. Tadi ia bilang bahwa ia akan merobohkan Giam Chong dalam dua jurus maka kali ini ia harus merobohkan kepala perampok sombong ini. Ketika pedang Giam Chong menyambar turun, Losin mencoklkan pedangnya ke atas dengan gerakan menggetar yang hanya dilakukan dengan pergelangan tangannya sedangkan lengan yang diluruskan itu sama sekali tidak berubah kedudukannya. Akan tetapi ketika pedangnya mementur dan menangkis pedang Giam Chong yang menyambar turun, pedang kepala rampok itu kini terpental keras sekali dan melayang ke arah daun-daun pohon di atas mereka dan tidak turun kembali. Ternyata pedang itu telah menancap di cabang pohon tersebut. Sementara itu, ketika kepalan tangan kiri Giam Chong menyambar ke arah dada, Losin tidak mengelak, bahkan lalu mengangkat dadanya dan mengerahkan tenaga luakang sepenuhnya ke tempat yang akan menerima pukulan. Duk kepalan itu menghankam dada dan Giam Chong meringis kesakitan lalu terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk sambil mengeluh karena selain tangan kirinya, juga seluruh tubuhnya kesemutan dan sakit-sakit. Ia telah kena pukulannya sendiri yang tenaganya dibentur kembali oleh tenaga luakang Losin yang tinggi. Losin masih tetap berdiri dan pukulan tadi tak membuat tubuhnya bergerak sedikit pun, bagaikan lalat menyambar batu besar. Kini Losin menundukkan ujung pedangnya menodong ke arah dada Giam Chong, dan pemuda yang gagah perkasa ini masih berdiri seperti tadi. Kaki kanan kiri dipentang sedikit, tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan memegang pedang yang lurus menodong ke depan, sedangkan bibirnya tetap tersenyum. Melihat kelihayan sehebat itu, semua orang melongo dan tak terdengar suara sedikit pun untuk beberapa lama. Kemudian terdengar tepuk tangan riuh dari para piausu yang merasa girang dan bangga. Sebaliknya Kim Gan Eng segera maju menghampiri Giam Chong yang masih terduduk sambil meringis kesakitan tanpa berani berdiri lagi. Gadis bermata indah itu berpaling memandang kepada Losin dengan pandang mata aneh, heran, dan kagum. Kim Gan Eng lalu memegang tangan pamannya dan setelah beberapa kali mengurut tangan kiri yang telah bengkak itu dan menotok pundak kiri untuk memulihkan jalan darah pamannya hingga Giam Chong dapat berdiri lagi dan cepat-cepat berdiri di pinggir. Gadis cantik itu lalu maju menghadapi Losin yang kini menyimpan kembali pedang di dalam sarung pedangnya. Melihat care penyembuhan yang dilakukan oleh Kim Gan Eng, Losin dapat menduga bahwa gadis itu pun adalah seorang ahli WT yang tak boleh dipandang ringan. Sebaliknya, Kim Gan Eng juga maklum bahwa anak muda yang kelihatan lemah itu ternyata adalah seorang berkepandayan tinggi sekali dan gadis ini semenjak tadi sudah menduga-duga dengan kagum siapa adanya pemuda yang lihat dan yang memakai hiasan kepala aneh ini. Tiba-tiba ia terkejut sekali karena teringat akan sesuatu, maka setelah ia maju dan berhadapan dengan Losin, ia bertanya. Orang gagah di depan ini apakah bukan Owing En Chu? Losin tersenyum dan ia tidak merasa heran bahwa orang telah mengenalinya. Benar, perhiasan kepalaku ini memang walet hitam, jawabnya sederhana. Kim Gan Eng memandang kagum. Kalau begitu, benar kata suhuku bahwa Ang Lian Lian Hiap dan Hua Okian Kim Hang adalah pendekar-pendekar tua yang gagah. Melihat kepandayan puterannya sedemikian tinggi tentu mereka itu lihai sekali kini Losin merasa heran juga. Bagaimana gadis ini mengenal nama ayah ibunya? Lipai Ong, siapakah suhumu itu yang mengenal nama-nama orang tuaku? Suhuku kini Kim Gan Eng juga tersenyum dan lenyaplah sikapnya yang bermusuhan tadi. Suhuku adalah Pak Chiu Kowai Hyapo Eigan si pendekar raneh kepalan delapan. Tentu saja kau tidak mengenal dia, oleh karena suhu memang tidak mempunyai nama tersohor dan besar seperti nama kedua orang tuamu. Memang sesungguhnya Losin belum pernah mendengar nama Oe Iigan ini, maka ia, lalu menyimpangkan pembicaraan mereka kepada urusan yang sedang mereka bereskan. Sekarang bagaimana? Apakah kau berkukuh hendak menahan barang-barang yang berada di bawah pertanggungan Jawa para Piausu ini dan tidak hendak mengembalikannya? Lipai Ong Kim Gan Eng Wee Hwa Memainkan Senyum Pada Bibirnya. Dengarlah, O Lian Su. Pertama-tama jangan kau menyebut aku Li Tai Ong oleh karena aku bukanlah kepala perampok dan aku hanya membantu pamanku saja. Aku bukan kepala perampok oleh karena aku tak pernah mempunyai anak buah, maka jangan kau menyebut aku kepala perampok. Tak enak sekali sebutan itu memasuki telingaku. Dan kedua, setelah kau bercampur tangan dan mengangkat diri sebagai pembela Piausu Piausu itu, betapapun juga aku Kim Gan Eng takkan mundur setapak. Marilah kita mencoba kepandayan kita dan apabila aku kalah, sudah seharusnya aku mengembalikan barang-barang itu, akan tetapi kalau kau kalah olahku, lain kali kau jangan lancang menjadi pembela orang lain. Lo Sin tersenyum dan ia tidak marah oleh karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Kim Gan Eng ini biarpun mengandung nada menantang, akan tetapi terdengar halus. Baiklah, Kim Gan Eng, kalau kau ingin mengukur tenaga, marilah kita main-main sebentar. Kim Gan Eng mencabut pedang dari punggung dengan gerakan cepat dan Lo Sin juga telah menghunus pedangnya pula. Keduanya menjurah sebagai penghormatan, lalu berbarang menggerakkan tangan yang memegang pedang. Dalam benturan pertama, Kim Gan Eng maklum bahwa tenaga luakang pemuda ini masih setingkat lebih tinggi daripada tenaganya sendiri dan sebaliknya Lo Sin juga kagum oleh karena maklum bahwa gadis ini bukanlah lawan yang ringan. Maka tanpa ragu-ragu dan sungkan-sungkan lagi Lo Sin lalu mengeluarkan ilmu pedangnya yang tangguh dan hebat, yakni Huye Sian Leong Kiam Sud. Pedangnya berkelebat dan sebentar saja gundukan sinar pedangnya menyelimuti seluruh tubuhnya dan bagaikan gelombang samudera yang dasyat bergulung-gulung menyerang ke arah Wee Hwa. Kim Gan Eng terkejut sekali dan ia pun lalu mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling berbahaya, yakni ilmu pedang larisan suhunya yang disebut Pat Kwa Huan Kiam Hoat. Keduanya bertempur seru dan hebat, akan tetapi sebentar saja Kim Gan Eng harus mengakui keunggulan ilmu pedang ciptaan Beng San Sian Su. Ia hanya kuat bertahan sampai 50 jurus dan ini pun telah membuktikan Pat Kwa Huan Kiam Hoat bukanlah ilmu pedang sembelarangan saja. Oleh karena ilmu silat dari lain cabang agaknya takkan kuat menahan serangan Huye Sian Leong Kiam Sud yang dasyat itu. Setelah bertempur 50 jurus Kim Gan Eng merasa pusing sekali dan ujung pedang di tangan Lesin agaknya telah mengurung tubuhnya tanpa dapat dilakan pula. Para penonton tidak melihat tubuh kedua orang yang bertempur itu oleh karena sinar pedang yak berkelebatan telah menutup kedua tubuh itu dan tahu-tahu mereka melihat Kim Gan Eng melompat tinggi berjungkir balik beberapa kali di udara dan kemudian turun di tempat yang agak jauh. Ah, benar-benar nama walet hitam bukanlah nama kosong belaka katanya menghela nafas, kemudian ia berpaling kepada Giam Chong dan berkata. Giam Siokau, terpaksa kita harus mengembalikan barang-barang para piausu itu dan keponakanmu tak dapat membelamu lebih lama lagi, mendengar suara gadis yang agaknya bersedih itu. Lo Sin lalu berkata dengan suara menghibur. Kim Gan Eng, ilmu pedangmu benar-benar hebat dan bukan bohong kalau aku menyatakan bahwa belum pernah aku bertemu dengan ilmu pedang yang lebih tangguh dan liai daripada ilmu pedangmu. Sampaikanlah hormatku kepada suhumu, karena biarpun aku belum pernah bertemu dengannya, akan tetapi kepandainya telah membuat aku merasa kagum sekali Oh Wian Chu. Kau memang bukanlah bangsa rendah yang suka mengagulkan kepandain. Terima kasih atas pengajaranmu kali ini, Oh Wian Chu. Biarlah lain kali aku minta pengajaran lagi, setelah berkata demikian, gadis yang bermata indah itu lalu melompat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah keponakannya yang lihai itu pergi meninggalkannya, maka Giam Cong tak berdaya lagi. Tanpa banyak membantah ia lalu mengembalikan barang-barang yang dirampas oleh Kim Gan Eng kepada para piausu yang menerimanya sambil mengucapkan banyak terima kasih. Demikianlah, peristiwa ini membuat para piausu dan Giam Cong menjadi baik kembali hubungannya dan mereka mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu dan bahkan saling membantu sebagai sahabat. Dengan hati puas Losin melihat perkembangan ini dan ia pun lalu meninggalkan mereka dan mengaburkan kudanya menuju ke Pek Masan. Kudanya Pek Liyong Ma dengan gembira membalap bagaikan terbang menuju ke utara. Ketika ia tiba di Pek Masan dan menuju ke gua tempat tinggal Kong Sin Eksi Dewa Arak, benar saja sebagaimana penuturan piausu, ia melihat tubuh orang tua itu berselat tanpa bergerak bagaikan patung batu. Akan tetapi tubuh itu demikian kurus kering dan bercat seperti mayat, sedangkan pakaiannya compang camping tidak karuhan. Losin menjadi terharu sekali oleh karena ia memang menyinta orang tua yang menjadi sahabat baik kedua orang tuanya itu. Ia menubruk maju dan memeluk tubuh Kong Sin Eksi sambil berseru. Kong Pah Pah! Kau mengapakah sampai begini rupa akan tetapi, alangkah terkejutnya tiba-tiba tubuh yang dipeluknya itu roboh dengan lemas. Ternyata bahwa kakek ini telah pingsan dalam keadaan duduk bersilah. Pucatlah wajah Losin yang menyangka bahwa kakek itu telah mati, akan tetapi ketika ia meraba dada kiri si Dewa Arak ia menjadi lega. Cepat-cepat Losin melakukan pertolongan dan menyadarkan kakek itu dengan pencetan-pencetan pada jalan-jalan darah tertentu. Ketika ia meraba-raba dan mengurut-urut ini, Losin mendapat kenyataan yang membuat dadanya berdebar keras dan air matanya mengucur tanpa terasa lagi. Ternyata oleh sentuhan-sentuhan tangannya bahwa sepasang kaki tangan kakek gagah ini telah lumpuh. Urat-urat besar pada kaki tangannya telah diputuskan orang. Kong Pah Pah! Bagaimana kau sampai menjadi begini beberapa kali Losin mengeluh dan meratap. Akhirnya Kong Sin Ip membuka kedua matanya. Ketika melihat wajah Losin yang membungkuk di atasnya, kakek ini tersenyum sedih. Losin, anakku yang baik. Akhirnya kau datang juga, Kong Pah Pah! Katakanlah, siapa yang membuatkah sampai menjadi begini? Akanku patahkan kaki tangannya. Akanku putar batang leharnya. Bilanglah, siapa keparat itu tanya Losin dengan marah dan sakit hati melihat Kong Sin Ip dianiaya orang sampai begini macam. Terima kasih, anakku. Sikapmu ini saja sudah cukup untuk membuat aku Kong Sin Ip mati dengan puas. Tak percuma aku berteman dengan Lian Hwa dan Chin Han. Kau seperti puteraku sendiri Kong Pah Pah, kau tahu aku memang menganggap kau sebagai orang tua sendiri. Sekarang katakanlah, siapa orangnya yang memikin kau begini rupa dia, dia adalah muridku sendiri tercengang Losin mendengar pengakuan ini. Sepanjang pengetahuannya, Kong Sin Ip tak pernah mempunyai murid dan kepandaian si Dewa Arak ini hanya pernah diturunkan kepadanya seorang. Bahkan pada dua tahun yang lalu ketika ia berkunjung ke sini, orang tua ini masih tinggal seorang diri di dalam gua dan tidak mempunyai murid. Kong Pah Pah, siapakah muridmu itu? Dan bagaimana seorang murid dapat berlaku begini terhadap kau melihat keadaan orang tua itu? Losin lalu berlari ke kudanya dan mengeluarkan sebotol arak yang dibawanya bekal serta sedikit roti kering. Kong Sin Ip menolak roti itu akan tetapi arak yang berada di botol segera ditenggaknya sampai habis. Setelah Dewa Arak ini kemasukan arak sebotol, maka mukanya menjadi agak merah dan keadaannya tidak begitu lemas lagi. Harus diketahui bahwa selain menderita luka parah yang membuatnya lumpuh, kakek ini telah berpekan-pekan tidak makan atau minum. Kalau lain orang yang menderita seperti ini, ia pasti telah mati kelaparan. Kemudian dengan singkat Kong Sin Ip menuturkan kepada Losin tentang pengalamannya dalam dua tahun yang lalu ini. Pada dua tahun yang lalu, sepeninggal Losin yang mengunjungi orang tua ini, Kong Sin Ip sering termenung dengan murung memikirkan nasibnya. Ia sudah tua dan lemah, tidak mempunyai murid. Siapakah yang akan mengurusi jenazahnya kalau ia meninggal kelak? Memang benar di situ ada Losin, pemuda yang dicintainya seperti anak sendiri dan yang juga mencintai kepadanya, tetapi pemuda. Ini telah mempunyai tugas sebagai putra Chin Hon dan Lian Hwa sehingga ia tidak berhak untuk menariknya. Pada suatu hari ketika ia sedang termenung memikirkan nasibnya, tiba-tiba dari bawah bukit berlari seorang pemuda yang dikejar oleh tiga orang Hwa Siu. Pemuda itu lalu berbalik dan melawan dengan pedangnya, akan tetapi ketiga orang Hwa Siu itu ternyata berkepandayan tangguh dan tinggi hingga sebentar saja pemuda itu terkurung rapat dan tak berdaya. Melihat hal ini, Kong Sin Ip lalu turun tangan membantu dan dengan mudah saja ia memukul mundur ketiga orang Hwa Siu itu. Pemuda itu berwajah tampan dan sambil berlutut ia mengaturkan terima kasih kepada Kong Sin Ip. Si Dewa Arak suka melihat pemuda tampan ini dan menerimanya sebagai murid. Oleh karena pemuda ini memang telah memiliki ilmu silat Sabang Godi Pai yang lumayan, maka selama dua tahun ia mempelajari ilmu silat dari Kong Sin Ip, kepandainya sudah maju pesat dan hampir semua kepandain Kong Sin Ip telah diwariskan kepadanya. Ternyata pemuda ini berotak jardik sekali dan dapat menerima pelajaran silat dengan cepat. Kong Sin Ip merasa puas dan ia mencinta sekali kepada pemuda yang selalu tunduk dan taat kepadanya ini. Cita-citanya tercapailah dan ia merasa senang sekali oleh karena kini ia mempunyai seorang murid yang boleh diandalkan. Akan tetapi, kebagusan di luar itu tidak selamanya mencerminkan keadaan di dalam. Siapakah yang akan menduga bahwa pemuda yang tampan dan selalu menurut serta halus dan sopan tutur katanya itu, mempunyai pikiran jahat dan memelihara setan di dalam hatinya. Pada suatu hari, dengan marah sekali Kong Sin Ip menerima laporan dari seorang petani bahwa muridnya itu telah mengganggu anak perempuan petani itu hingga anaknya itu saking malu dan sedihnya telah menggantung diri. Berita ini tentu saja diterima oleh Kong Sin Ip bagaikan kilat menyambar di siang hari. Setelah petani itu pulang dengan menangis sedih, Kong Sin Ip lalu memanggil muridnya dan setelah memaksa muridnya mengaku, Kong Sin Ip lalu memukul muridnya itu sampai bergulingan di atas tanah. Tadinya ia hendak menghabisi nyawanya murid itu, akan tetapi ketika melihat wajah muridnya dan melihat pemuda itu mengeluh dan merintih-rintih, hatinya menjadi tidak tega dan ia mengurungkan niatnya membunuh murid murtad itu. Ia lalu memaki-maki dan memberi peringatan serta ancaman keras, sedangkan muridnya dengan suara memilukan lalu menangis, berlutut di depannya dan memohon ampun disertai janji-janji hendak mengubah adatnya. Oleh karena marah dan kecewa, hati Kong Sin Ip sedih sekali dan ia lalu menghibur dirinya dengan minum arak sampai mabok dan akhirnya roboh di lantai dalam keadaan tidur pula sebagaikan mati. Dan ketika ia terjaga daripada tidurnya, ia mendapatkan dirinya telah lumpuh dan sepasang kaki tangannya tidak dapat digerakkan lagi. Ternyata bahwa murid murtad itu telah memutuskan urat kaki tangannya selagi ia berada dalam keadaan tidur dan mabok tak ingat orang. Dan murid yang melakukan pembalasan dendam kepada guru sendiri dan menganiaya gurunya tanpa mengenal kasihan dan secara keji telah lama minggat dari tempat itu. Mendengar penuturan Kong Sin Ip ini, bukan main marahnya Lo Sin. Ia bangun berdiri sambil mengepalkan kedua tangannya. Bangsa terendah, manusia berhati binatang. Kong peh-peh, kau beritahukan di mana adanya bangsa terendah itu. Sekarang juga akan kusret dia ke sini untuk menerima hukuman akan tetapi pada saat itu terdengar Kong Sin Ip mengeluh dan tubuh yang telah lumpuh itu terguling. Lo Sin cepat memeluknya dan ternyata bahwa napas kakek gagah itu telah lompas empis menanti datangnya maut. Lo Sin bingung sekali, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian ia ingat bahwa kakek ini belum memberitahukan nama murid murtad itu, maka ia lalu bertanya keras-keras. Kong peh-peh, siapakah nama muridmu itu bibir Kong Sin Ip bergerak hendak menjawab, akan tetapi agaknya ia telah terlampau lemah sehingga tidak ada suara yang keluar dari bibir itu. Lo Sin menggoyang-goyangkan tubuh si Dewa Arak dan sekali lagi bertanya sambil mendekatkan mulutnya pada telinga Kong Sin Ip. Peh-peh, aku mohon padamu, tinggalkan nama muridmu itu kepadaku. Sekali lagi bibir Kong Sin Ip bergerak dan Lo Sin mendekatkan telinganya kepada mulut kakek itu. Ia mendengar kakek itu berbisik lemah perlahan sekali. Ia, ia siluidan, ber, nama, akan tetapi nama itu takkan pernah dapat terdengar dari mulut kakek yang telah membuat dunia Kang Ong tergetar karena kegagahannya itu telah meninggal dunia. Lo Sin memeluki tubuh Kong Sin Ip dan pemuda ini menangis keras dengan hati berduka terharu. Kemudian ia menggali sebuah lubang di tanah depan gua dan mengubur jenazah Kong Sin Ip. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia bersembah yang di depan kuburan si dewa arak dan berkata perlahan. Kong Peh-peh, mengasolah dengan tenang dan tenteram. Aku bersumpah untuk membalaskan sakit hatimu dan percayalah bahwa pada suatu hari aku pasti akan menggunakan pedangku menabas putus leher anjing rendah si Lui itu. Kemudian Lo Sin lalu meninggalkan tempat itu dan dengan hati berduka kembali ke kota Titli. Ia diserang hujan badai dan kebetulan sekali bertemu dengan Hek Li Sutai hingga bertempur dan semua ini dilihat oleh Li Ying yang mengintai di balik pohon. Hal ini sudah diceritakan pada bagian depan cerita ini. Mendengar penuturan Lo Sin tentang keadaan Kong Sin Ip yang menyedihkan itu, Lian Hwa menangis terseduh-seduh sedangkan Chin Hong lalu mengertak gigi dan membanting-banting kaki. Akanku hancurkan kepala murid murtad itu, geram jago tua itu. Awas, awas kau, bangsat si Lui, Akanku cabut keluar hatimu yang kotor itu dari dadamu berkata Ang Lian Li Hiap setelah ia dapat bicara. Demikianlah keluarga pendekar ini diliputi kesedihan dan Chin Hong bersama istrinya lalu mengatur meja sembahyang untuk memperingati kematian sahabat yang tercinta itu. Dalam beberapa hari selanjutnya, seakan-akan hilang kegembiraan mereka tertutup mendung kedukaan karena kematian Kong Sin Ip yang benar-benar menghancurkan hati mereka itu. Pada hari keempat Lian Hwa dan Chin Hong memanggil putera mereka dan ketika Lo Sin datang menghadap, pemuda ini melihat bahwa sebagian besar kedukaan telah menghilang dari wajah ayah bundanya, akan tetapi tidak seperti biasa, kali itu wajah kedua orang tua itu memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh. Sin Ji, ayahmu dan aku telah mengambil keputusan untuk mengutusmu pergi menemui peh-pehmu N.I.O. Tiang Pek, dibongkisan. N.I.O. Pehu harus diberitahu tentang kematian Kong Pek, Pehmu, sebelum Lo Sin menjawab, Chin Hong berkata. Juga N.I.O. Tuako harus diberi peringatan bahwa Hekli Sutai telah berkeliaran di luar dan hendak mencari kita semua untuk membalas dendam. Aku tidak khawatirkan hal ini oleh karena kepandayan N.I.O. Tuako cukup kuat untuk menghadapi seorang lawan seperti Hekli Sutai, akan tetapi ada baiknya bila berjaga diri, Lo Sin merasa gembira dan menerima perintah ini dengan baik. Memang telah lama aku ingin sekali bertemu dengan N.I.O. Pehu, yang ayah berkali-kali memujinya sebagai seorang gagah itu, katanya. Dia memang gagah perkasa, kata Chin Hong, siapakah yang tidak menjadi kagum mendengar nama Kim Jiao Weng N.I.O. Tiang Pek, si Garuda berkuku emas dan istrinya adalah Sumoiku sendiri, kata Ang Lian Li Hiap memperingatkan kepada anaknya. Lo Sin mendengarkan dengan gembira dan makin besar keinginan hatinya untuk cepat-cepat berangkat menemui mereka. Sampai dimanakah kepandaian mereka? Apakah lebih tinggi dari kepandaian ayah ibunya? Demikian ia berpikir, akan tetapi ia tidak berani menanyakan hal ini kepada ayah ibunya. Di luar taunya Lo Sin, suami istri pendekar itu bertukar pandang dan memberi isyarat dengan mata. Dengan pandangan matanya Chin Hong menyuruh istrinya yang berbicara, Maka Ang Lian Li Hiap lalu berkata dengan suara halus kepada Lo Sin. Chin Ji, kau tentu sudah cukup maklum betapa inginnya hati ayah ibumu melihat kau mengikat jodoh dengan seorang gadis yang berbudi dan bijaksana. Lenyap kegembiraan yang tadi membayang di wajah Lo Sin ketika ia mendengar ucapan ibunya itu. Ia mengangkat muka memandang kepada ibunya dengan tajam. Chin Ji, sudah ku beritahukan padamu dulu bahwa N.I.O. Tuako yang gagah perkasa itu mempunyai seorang anak perempuan yang tidak hanya cantik jelita, akan tetapi juga gagah sekali, baru saja ibunya bicara sampai di situ, tahulah sudah Lo Sin kemana tujuan percakapan ini, Maka ia segera memotong, Ibu, bagaimana ibu tahu akan kecantikan dan kegagahan puteri N.I.O. Pehu sedangkan ibu atau ayah sendiri belum pernah melihatnya Ang Lian Li Hiap adalah seorang wanita cerdik. Maka tentu saja serangan anaknya ini tidak membuat ia menjadi bingung. Dengan tersenyum ia berkata, Mudah saja, anakku. Gadis itu adalah puteri Giyok Li, maka tidak dapat tidak ia harus cantik jelita seperti ibunya. Dan ia pun anak N.I.O. Tuako, maka sudah sewajarnya kalau ia gagah seperti ayahnya Lo Sin hanya menundukan kepala dan Lian Hwa mempergunakan kesempatan ini untuk memberi tanda dengan matanya kepada suaminya agar Chin Hon suka melanjutkan keterangan ini. Sin Ji, kata Chin Hon, benar kata ibumu. Puteri N.I.O. Tuako tentu cantik, gagah dan berbudi mulia. Maka, kami berdua telah mengambil keputusan untuk menjodohkan kau dengan gadis puteri kawan-kawan baik kita itu Lo Sin memandang dan menatap wajah ayahnya dengan terkejut. Akan tetapi Chin Hon melanjutkan kata-katanya dengan suara tetap, seakan-akan hendak menyatakan bahwa ia tidak ingin dibantah oleh anaknya. Sin Ji, dengarlah, ketika utusan N.I.O. Tuako datang ke sini, ibumu dan aku telah mengambil keputusan itu, dan kami telah mengirim serat lamaran kepada N.I.O. Tuako ayah diam, dan dengar kata-kataku, kali ini kau tidak boleh membantah lagi. Apakah kau selamanya akan membujang saja dan membiarkan kedua orang tuamu kecewa hati? Dan selain puteri N.I.O. Tuako, gadis mana lagi di dunia ini yang sesuai untuk menjadi kawan hidupmu Sin Ji, terdengar suara ibunya penuh kasih sayang. Kau harus mengerti bahwa orang tuamu hanya ingin melihat kau hidup berbahagia dan mempunyai rumah tangga sendiri. Maka, kau pergilah mengunjungi N.I.O. peluhumu itu dan sekalian menegaskan isi surat lamaran kita agar segera mendapat keputusan darinya. Ah, ibu, mana bisa ada aturan begitu? Ayah dan ibu sudah mengirim surat lamaran itu, mengapa anak harus pergi ke sana pula? Bukankah hal itu memalukan sekali? Biarlah kita menanti saja surat jawaban mereka itu. Ibu setelah berpikir sejenak, baik Chin Hon maupun Lian Hwa menganggap alasan puteranya ini benar juga. Biarlah mereka menanti sabar karena merasa yakin bahwa N.I.O. Tiangpek tentu akan segera mengirim balasan atas pinangan mereka dulu itu. Mereka sudah cukup merasa girang melihat bahwa Lo Sin Tidak membantah lagi dan agaknya telah menurut kemauan orang tuanya melamar puteri N.I.O. Tiangpek. Setelah berada di dalam kamarnya sendiri, Lo Sin membaringkan tubuhnya di atas seranjang. Ia rebah terlentang dan tiba-tiba bayangan gadis yang pakaiannya basah kuyuk di bawah pohon dan yang ditemuinya malam tadi muncul di depan matanya. Alangkah manisnya gadis itu. Hatinya tertarik sekali. Apakah puteri N.I.O. Tiangpek secantik gadis itu? Ah mengapa kedua orang tuanya begitu terburu-buru dan tidak menanti sampai ada seorang gadis yang disetujuinya seperti, seperti misalnya gadis di seberang jalan itu? Lo Sin tiba-tiba terkejut sekali mengikuti jalan pikirannya sendiri. Mengapa ia selalu memikirkan gadis yang berwajah pucat, berpakaian basah kuyuk dan berlaku sangat ketus dan galak terhadapnya itu? Ia tidak mengerti dan menjadi bingung. Ia tidak berani menceritakan keadaan gadis itu kepada ayah bundanya, khawatir kalau-kalau kedua orang tuanya menyangka yang bukan-bukan, sedangkan siapa adanya gadis itu pun ia tidak tahu. Sementara itu, N.I.O. Li In setelah bertemu dan melihat sepak terjang Lo Sin yang gagah segera berlari dan menuju pulang. Hatinya merasa tidak karuan rasanya. Ia telah menyaksikan kegagahan Ang Lian Li Hiap dan Hoi E.Tian Kim Hang dan bahkan telah pula menyaksikan kegagahan putera mereka yang disebut O Wian Chu. Ia merasa kagum sekali dan juga bergirang bahwa kawan-kawan ayah ibunya ternyata benar gagah perkasa. Ia hendak segera pulang dan menceritakan pengalamannya kepada ayah ibunya yang tentu akan senang sekali mendengar hal yahwal kegagahan keluarga yang menjadi sahabat tercinta itu. Akan tetapi, tiba-tiba Li In teringat pula bahwa ayahnya hendak memaksa ia kawin dengan perwira muda yang dibencinya itu. Mengingat akan hal ini, Li In lalu berhenti berlari dan menangis di pinggir jalan sambil duduk di bawah sebatang pohon besar. Mengapa nasibnya begini buruk? Ia tidak suka kepada Lui Tikong yang memiliki kepandayan rendah dan yang baru melihat saja sudah menimbulkan rasa benci di dalam hatinya. Ia sendiri tidak tahu mengapa hatinya benci dan tidak suka kepada Lui Tikong, walaupun harus diakui bahwa pemuda itu cukup tampan dan gagah. Ketika Li In sedang menangis, tiba-tiba terdengar suara domba mengembek. Ia mengangkat muka memandang dan melihat dua ekor domba, biang domba dan seekor anaknya yang masih kecil. Anak domba itu berlutut dengan dua kaki depannya dan menyusu dari perut biangnya. Pemandangan ini menimbulkan keharuan di dalam hati Li In dan ia menjadi teringat kepada ibunya. Terbayang wajah ibunya yang tentu berduka sekali karena ia telah pergi tanpa pamit. Hatinya menjadi sedih dan kasihan kepada ibunya, maka Li In segera berdiri dan cepat melanjutkan larinya menuju pulang. N. I. O. Tiang Pek dan istrinya sedang duduk dengan wajah muram dan hati duka memikirkan puterinya yang minggat tanpa pamit itu. N. I. O. Tiang Pek marah sekali ketika mendengar dari Lui Tikong betapa gadisnya malam-malam mendatangi asrama perwira itu dan mengajaknya bertanding hingga perwira itu mendapat luka ringan pada pundaknya oleh pedang Li In.